Mewah, megah, gegap gempita, menjadi tampak muka dari denyutnya di kota. Seolah kita semua disamarkan, kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan. Hidup dalam mimpitan, tidak punya pilihan, tak terbayang akan masa depan. Menghantui setiap jejak mereka berjalan. Kami akan mulai membawa kalian menyingkap ruang-ruang gelap. Untuk bersama menaruh harap, kami persembahkan Batas. Nah ini kebunan saya ini, macam-macam. Ada kandang kambing, ada kolam ikan. Sayu-sayu lah, semua lengkap lah. Nih, tapi saya nggak diganti. Saya nggak nutut tanah, nutut keringet saya, nggak dibayar. Rumah Nasli, kontraan 6 juta. 6 juta saya punya anak saya melulus STM. Untuk membayar kurang. Saya kasih 4 juta aja nggak mau, 5 juta aja megang 1 juta dong. Kalau salah sunat penyunat, itu nggak di mana, nggak di mana. Namanya manusia, siapa sih nggak? Nama duit, nggak biru. Itu simbol Petawi, kita hargain. Cuman warganya juga dihargain juga. Jangan simbol doang. Waduh, bahaya ntar simbol doang. Wah, nggak ada merdeka, pusat. Langsak! Merdeka dari mana? Saya Pak Ayong, selamat datang di Kampung Bambuan. April 2022 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, siap gunting pita merayakan keberhasilan pembangunan Jakarta International Stadium. Aroma harum mengambang di setiap langkah Anies menuju hari istimewa ini. Kemegahan, mimpi soal reputasi, hingga pesan-pesan manis yang menjanjikan sejuta untung dari pembangunan stadion berstandar FIFA ini. Bangunan utama stadion yang dirancang berdasar filosofi ikat kepala khas Betawi secara politis juga membawa kesan keberpihakan proyek ini terhadap warga asli ibu kota. Mengutip G.J. Nawi, dalam buku Main Pukulan, Pencak Silat Khas Betawi, pada masa penjajahan Belanda, hanya peribu minon budak yang boleh menggunakan ikat kepala Betawi ini dibalik tembok Batavia. Ikat kepala Betawi adalah simbol manusia-manusia merdeka. Lalu, apakah proyek G.J. sudah memerdekakan warga di sekitar, termasuk mereka, masyarakat Betawi asli? Itu simbol Betawi kita hargain, cuman warganya juga dihargain juga. Jangan simbol doang, waduh bahaya ntar simbol doang, ada yang kebelangsak ya nggak? Ya, kita protes lah. Masa gitu-an dibikinin warganya sengsara, gitu aja intinya. Di sini tuh, memang dulunya banyak bambu gitu loh. Selalu ada tukang bambu, jadi gitu, dinamain kampung bambuan. Kalau cari kemana-mana yang bambuan ya, gitu. Itu cuman pindah-pindah dulu, kegusuran di dalam situ, di BMW. Akhirnya kita di sini mah udah lama. Sebelum 2005 sih, mah udah ada di sini sebenarnya. Kenangan kita udah lupa semua deh tuh. Saya ngeliat dari Sunter dulu, Tanjung Priuk kelihatan. Dulu masih hutan, monyet-monyet masih banyak, bergantungan tuh. Tahun 1981 lah, masih benar-benar hutan di sini. Banyak sih warga dari mana aja ada. Kerjanya perabutan rata-rata. Ada yang kerja bangunan, ada yang, ya pokoknya tuli lah di situ lainnya. Ya akhirnya kita warga Betawi, istilahnya kita bersatu, kayak macem lipos, kita bersatu, akhirnya semua bersatu gitu. Ya anak-anak, ada juga ya sekolah di situ, kayak macem yayasan gitu, ada juga kalau sore TK tuh, di dekat kali itu. Nama saya Basarudin, dipanggil di sini ketahunya daeng-daeng aja. Ujung pandang Makassar. Saya di periuk ini dari tahun 1967. Ya berkecimpung di pelabuhan tuh, dari kecil saya masih, masih boleh-boleh bilang, tukang punggung plastik dulu saya di pelabuhan. Dan saya tinggal di sini sudah tahun 2005. Tahun 2005 ya saya udah di atas. Tahun 2000-an kurang saya di bawah, waktu itu masih rawa juga. Setelah itu, tapi tidak ke atas. Tapi dengan ada punggung suara ini, belum jelas sampai saat ini Pak, sudah terlalu banyak sekali yang nanyain dari pihak media ini, media itu belum tahu ada kepastian. Dengan ada SP1, SP2, SP3, di PTKI. Saya datangin PTKI sama-sama. PT-PTKI tak menolak. Dia bilang itu bukan urusan saya, dia bilang PTKI tidak akan mengeluarkan ada penggantian spesial pun. Dia bilang itu urusannya Jepro, karena itu dia punya hajat dia. Setelah dari sana, saya datangin ke Jepro, menghadap lakas saya ini ke Pendro namanya Pak. Bagaimana Pak, kita saya ini manusia, di sebelah dapat bagaimana penggantian selayaknya pun saya berkait begitu lah. Dia bilang kalau sampai dapat penggantian seperti yang di bawah, itu punggung 21 tahun. Tidak segampang itu memang duit Pak. Itu harus melalui ini, melalui itu. Nanti tunggu aja Pak. Setelah itu, tidak ada jawaban sampai sekarang Pak. Datang lagi, kalau tidak salah, tiga berapa hari, kemudian seminggu atau berapa, datang lagi pemeriksaan, dikasih nomor-nomor nih semua. Pak, sebetulnya berhadapan siapa, kami ini mau dinomor-nomorin. Nah, dia bilang cukup, let's segel tanda tangan aja Bapak di bawah. Kelurahan bilang begitu. Tempat dijelasin, ini enggak. Apa kita mau disaksin, mau dibuang, enggak tahu, enggak nanya aja enggak boleh. Selalu saja di penjabat juga, bisa aja Pak, enggak. Karena mulai tanda tangan, keluar duit, enggak. Tapi rakyat kecil kan harus tahu, enggak. Jelasin dong buat rakyat yang kecil ini sebenarnya kemana larinya. Jangan bikin orang susah. Tapi sampai saat ini, masih bungkam semua Pak. Balon jelas sama sekali Bang. Atau kita mau dibuang ke laut, ke mana, kita enggak tahu nih. Enggak ada yang tanggung jawab. Ya, perasaan Pembung Bambu ini sampai sekarang ini, kita tanya-tanya terus Bang. Butuhnya bagaimana? Tulang tunggu aja. Jawabannya cuma itu. Kita kan juga perlu kepastian ya kan. Sejak beberapa bulan belakangan, Kampung Bambu kedatangan sejumlah warga pindahan dari Kampung Bayang yang lebih dulu digusur proyek pembangunan stadion. Kampung Bayang terletak di Kelurahan Papanggung, Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Data Jakpro, pihak yang memegang proyek pembangunan stadion, mencatat ada 642 kepala keluarga yang tinggal di lahan seluas 1 hektare itu. Ratusan kepala keluarga meninggalkan Kampung Bayang sejak penggusuran dimulai Agustus 2020 lalu di awal mewabahnya COVID-19. Mereka menyebar ke banyak tempat, termasuk menyeberang ke Kampung Bambu. Jakpro memberi santunan 28 hingga 40 juta rupiah untuk warga dengan kepemilikan bangunan. Sementara warga yang mengontrak dibayar 4 hingga 6 juta secara bertahan. Hingga pertengahan 2021, tersisa 50 kepala keluarga yang bertahan. Mereka adalah kelompok agrowisata edutainment Kampung Bayang Madani, pembangunan betonisme. Memang lebih berat bagi kelompok masyarakat yang kesehariannya hidup dengan berkebun ini. Tak cuma rumah yang hilang, tapi juga bayam-bayam yang menyokong kehidupan. Emak salah satunya. Nama saya Bukas Gia. Saya asli Buen Bayam. Dari tahun 1985, masih hutan. Sudah gusuran dua kali. Dipindir sekali, di tengah sekali. Sini ngontrak. Nggak mampu lagi. Terus ngebun. Nah ini kebun saya ini. Macem-macem. Ada kandang kambing, ada kolam ikan, ada sayur-sayuran semua lengkap lah. Lebarnya sampai sana. 50 meter ada. Sampai sana. Ini rumah orang. Ini kambing saya. Itu kolam ikan. Kalau panen, semua ini rata tetangga. Nggak apa itu saya bagi-bagi. Sampai di situ mojolah. Saya kasihin semua. Kesalahnya belum pernah jubat. Tanaman saya untuk tetangga-tetangga. Ya kehidupannya ya gimana ya deh. Namanya orang nggak punya, ya nyari. Ini tukang lu semua sama orang-orang dagang. Ya aku setiap hari ya di situ. Di tengah ini. Sekarang jadi jet pro ini. Hidupku dari situ lah. Sekarang udah nggak ada hidupku. Ya aku mau nggak mau. Begini. Waktu ini udah digusur semua sampai sana. Karena kita dapat jaminan dari wali kota. Suruh nempatin di sini dulu selama belum dipager. Kebunnya nggak dibayar. Nggak diganti keringet saya. Saya nggak nutut tanah, nutut keringet saya, nggak dibayar. Cuman asli, kontraan 6 juta udah. Nggak ada lagi. 6 juta saya punya anak saya melulus STM. Untuk membayar kurang. Saya kasih 4 juta aja nggak mau. 5 juta aja megang 1 juta dolar. Saya menderita anak saya lulus STM semua. Mutang-mutang, mutang juga juga. Kambingku langsung di pager. Saya nangis. Di sana ada yang mati. Saya datang ke sana nangis. Gimana deh dari kecil segini. Itu boleh ngasih orang. Tak susuin. Susunya aja berapa. Saya nutang-nutang. Waktu itu langsung ditutup. Tutup, cukret, cukret, cukret. Tutup. Di situ nggak boleh. Kita taruh sana nggak boleh. Dannya dijual. Dijual. Dibagi anak tiga. Kalau nggak punya tempat, gimana? Sedih ngontrak tuh kalau punya duit. Kalau nggak diusir. Iya. Sedih deh di sini. Dari umur-umur. Nggak ada yang mengheroin saya. Ya kita kalau ngomong kan sedih. Cuma dia ditahan aja. Kita mau rasanya majalah. Ya bagaimana mau ngadu sama siapa? Orang semua sama nasibnya. Nggak ada dipilih ya. Paling yang enak yang mana. Ini yang mana. Enggak. Kita kadang-kadang makan sepiring gitu. Belum makan? Belum. Belum, budek. Kita kasih. Timi Allah kita nggak makan. Kita kasih mereka. Saya ngutang-ngutang di itu. Saya bilang, Wah, Rude. Di sini. Diomelin juga. Tapi itu saya ya sabar. Orang nggak punya. Aku nggak terlalu nutut anak. Kasian. Tapi nggak ada bantuan sama sekali. Yang berhubung ke hari-hari? Nggak ada. Maktunya itu ada. Bantuan saya nggak ada. Tapi saya nggak teriak-teriak. Diam aja. Nyari tempat nggak tahu deh. Bingung. Di mana letak saya nanti. Kemarin di nomor ini dari PT KAI sama kelurahan. Aparat tahu dari mana aja. Pokoknya saya nggak kurang ngapal gitu. Aparatnya dari mana. Pokoknya yang jelas PT KAI. Saya lihat. Semua di nomor-nomerin rumah. Dia bilang buat kebuktian bahwa. Misalnya yang tinggal di sini siapa? Si A, si B. Nah itu. Kalau yang sampai ke posisi ini saya lihat 262 nih. TAKA gitu. Yang udah didata di nomorin ya. Tapi mungkin ada yang ketinggalan juga warga yang belum di nomorin. Saya belum tahu juga. Tadi ada laporan satu kan. Katanya belum di nomorin. Tidak ada merdeka. Pusat. Langsak. Merdeka dari mana. Wah luar biasa meganya ini. Istilahnya baru tiangnya doang aja buat bikin rumah kita aja udah merdeka itu. Dari mana aja kita udah kemana-mana belum ada jawaban. Baru tahun ini nih di kelurahan ada pendataan begini baru. Kalau awalnya mau berdirinya bahas stadion ini kan kita udah usul kejek bro. Itu bukan rana kami, rana PT KAI. Saya bukan nggak mau ngurusin itu. Itu minta aja mau PT KAI. Kayak gitu. Kalau busuran itu dilakukan sebelum janji-janji, janji gimana? Woi, pasti melawan. Bahkan sampai presiden saya bisa. Boleh buktiin anak pertawi kan nih. Kalau memang ada rusun pak. Kita juga harus kebagian pak. Jangan orang sebelah aja. Terjadilah kita mengiri-mengiri kan berarti jeper pak. Jangan pakai sistem anak tiri kita nggak bisa begitu dong. Berapa rumah yang dari sini atau mau kerja apa kayak bagaimana. Nggak sesuai UMR, anak kita kan banyak gitu atau bagaimana. Kalau di sini nggak. Kelurahan nggak bilang dia langsung berhadapan sama warga. Kalau memang diganti, diganti. Ya bagus lah. Nggak ada pakai forum-forum. Nggak ada. Kalau langkah hukum kita nggak pakai kayak di bawah itu pak. Udah pakai segala hukum itu waktu KP itu ya kan. Ada yang juga menantang atau bagaimana. Minta tambah bayar gitu. Ternyata ditipu juga. Kan itu jeper nggak mau keluarin duit. Buat apalagi hukum-hukum kayak begitu. Nggak ada berlaku pak. Kita berhadapan langsung yang bayar aja. Ya nggak. Kita hukum keluar duit di orang susah dari mana mau pakai lembaga hukum. Nggak bayar kita itu. Kalau di Kempung Bayang. Beritanya sih banyak pak. Itu urusan dia. Yang saya urusin warga saya itu aja. Kalau salah sunat penyunat itu nggak di mana-nggak di mana. Namanya manusia apa sih nggak? Nama duit nggak biru. Ya kami sebagai rakyat ya kalau main tembak-tembak begitu aja. Kita kan langsung ke presiden lah. Buat apalagi. Wakil rakyat ada. Dia perut lapangan bola bikin menteren ke internasional seluruh dunia kayak begini bagus. Ada bubuk kayak kita kan nggak mungkin. Kalau memang nggak ada kita udah pasang badan aja udah. Kalau memang mau suruh dimatiin rakyatnya matiin aja udah. Ya orang susah semua ini. Ya orang susah semua ini. Ya orang susah semua ini. Terima kasih.